Tahun depan produksi pasti akan naik, saat ini sedang bahas pre-work program dan budget untuk kejar target di 2022, tapi diindikasikan naik kembali ke sekitar... Mimpi RI, ini langkah pertama Pertamina pas keambil alih vlog Rokat. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Kontrak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi, production sharing kontrak atau PSC, PT Saffron Pasifik Indonesia di Blok Rokat Riau dalam 2 pekan ke depan akan berakhir. Tepatnya pada 8 Agustus 2021 mendatang. Nantinya pada 9 Agustus 2021, PT Pertamina Persero melalui unit usaha PT Pertamina Hulu Rokat akan mengambil alih vlog Rokat ini. Lalu, apa yang akan dilakukan pertama kali oleh Pertamina pas keambil alih pengelolaan vlog Rokat ini? Strategi yang bakal dibakai dalam pengelolaan vlog Rokat, strategi tahun 2021 diantaranya melakukan transisi vlog Rokat pada 8 Agustus dengan tuntas dan baik. Beberapa strategi tersebut antara lain investasi pengeboran pada masa transisi yang masif dan agresif, serta persiapan program kerja peningkatan produksi selanjutnya, termasuk dari rencana kerja rutin, in-chain oil recovery, rencana pengembangan, hingga eksplorasi lanjutan. Kemudian strategi jangka pendek dan menengah antara 2022 hingga 2025, diantaranya melakukan eksekusi program kerja peningkatan produksi secara masif, agresif, dan efisien, seperti monetasi potensi low-quality resolver. Di antaranya melakukan eksekusi program kerja peningkatan produksi secara masif, agresif, dan efisien, seperti monetasi potensi low-quality reservoir. Satuan kerja khusus pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi SKK Mikas memproyeksikan produksi minyak di Blok Rokan Riau pada 2035 berpotensi bisa mencapai 400 ribu barel per hari. Direktur Utama Pertamina Rokan Hulu, Jave Arizona Suardin, mengatakan, setelah transisi, PHR akan masif melakukan pengeboran sumur. Pihaknya menjelaskan dari Agustus hingga Desember 2021, tinggal sekitar 145 hari, sehingga pengeboran akan dilakukan secara masif. Pada proposal awal Pertamina akan melakukan pengeboran 44 sumur tahun ini, lalu meningkat menjadi 84 sumur. Namun terakhir, berdasarkan diskusi terbaru dengan Satuan Kerja Khusus pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, target pengeboran bertambah menjadi 161 sumur hingga akhir tahun ini. Sekarang sudah siapkan resource untuk ngebor 161 sumur. Jumlah sumur sangat banyak selama Agustus hingga Desember, sampai 161 sumur asumsinya. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya pun telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk krik pengeboran. Persiapan sudah dilakukan, seperti persiapan rik. Kami siap dan bahkan material dan rik bisa digunakan sebelum tanggal 9 Agustus, dan bisa bantu sumur-sumur yang dikerjakan exciting operator. Lebih lanjut, dia mengharapkan proses transisi ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan. Ditargetkan produksi terangkut lifting minyak blok rokan nantinya akan naik, namun angka pastinya baru akan disampaikan pada 9 Agustus setelah transisi. Jadi mungkin angka tepatnya bisa diskusikan setelah tanggal 9. Investasi yang sudah kami siapkan resource dari orang, material rik, dan lain-lain, ngebor, drilling, sampai 161 sumur sampai Desember. Jika produksi akan naik pada 2021, untuk itu dibutuhkan 16 hingga 17 rik untuk rik pengeboran sumur pengembangan. SKK Migas mencatat produksi terangkut atau lifting minyak blok rokan pada semester 1 2021 ini rata-rata mencapai 160.646 barel per hari atau 97,4 persen dari target di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2021 sebesar 650.000 BPH. Pengeboran terus dilakukan menjelang transisi alih kelola ini agar produksi tidak anjlok. Julius Wiratno, Deputi Operasi SKK Migas mengatakan, dengan masifnya pengeboran saat ini, maka produksi minyak di blok rokan pada 2022 diperkirakan bisa naik menjadi 175.000 hingga 180.000 BPH. Setelah 9 Agustus, PHR akan masif lagi melakukan pengeboran. Minggu ini atau bulan ini menurutnya akan ada tambahan 3 rik pengeboran, sehingga produksi bisa dipastikan akan naik. Tahun depan produksi pasti akan naik, saat ini sedang bahas pre-work program dan budget untuk kejar target di 2022. Tapi diindikasikan naik kembali ke sekitar 175 hingga 170.000 BPH pisah ke arah sana. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. 70 tahun blok rokan berproduksi, segini minyak telah dikuras. Blok rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.220 km persegi yang terletak di 5 kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Blok tersebut memiliki 96 lapangan dan 3 lapangan di antaranya berpotensi menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas, dan Bekasap. Kontrak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi PT Seperon Pasifik Indonesia di blok rokan Riau akan segera berakhir pada 8 Agustus 2001 mendatang. Nantinya setelah kontrak pengelolaan blok rokan oleh Seperon ini berakhir, blok minyak terbesar kedua ini akan diambil alih oleh PT Pertamina melalui unit usaha PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR per 9 Agustus 2021. Blok rokan sendiri sudah beroperasi sangat lama, yakni sejak tahun 1951 atau 70 tahun sejak produksi pertamanya. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas mencatat, sejak mulai beroperasi pada 1951 sampai Agustus 2001 mendatang, minyak yang diproduksi dari blok rokan ini mencapai 11,69 miliar barel. Wakil Kepala SKK Migas, Fataryani Abdur Rahman mengatakan, produksi WK Rokan mencapai hampir separuh produksi nasional, tepatnya 46 persen dari produksi nasional. Artinya tanpa adanya blok rokan, maka akan semakin besar lagi impor minyak mentah yang dilakukan RI. Dari 1951 sampai hari ini sudah hampir 12 miliar barel keluar dari rokan. Lebih lanjut pihaknya mengatakan mengenai sisa cadangan minyak di blok rokan, belum ada angka pastinya. Menurutnya ada yang menyebut tersisa 1 miliar barel, ada yang bilang 0,5 miliar, ada yang bilang 1,5 miliar barel. Tapi terus di selain ya wajar, di sana lapangannya besar. Fatar menjelaskan blok rokan memiliki sumur yang sangat banyak dibandingkan dengan lapangan besar lainnya. Sumur di blok rokan menurutnya mencapai 10.000 sumur, dan saat ini tersisa sekitar 8.000 hingga 9.000 sumur. Di tempat lain, PHM 400 sumur, OSES 300 hingga 400 sumur. Kalau yang Exxon, 15 sumur bisa kalahkan rokan. 15 lawan 9.000, masa kalah. Tapi tiap sumur kecil, kos sumur murah. SKK Migas mencatat produksi terangkut atau lifting minyak blok rokan pada semester 1 2021 ini, rata-rata mencapai 160.646 BPH atau 97,4 persen dari target di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2001, sebesar 165.000 BPH. Pengeboran terus dilakukan menjelang transisi alih kelola ini agar produksi tidak anjlok. Julius Wiratno, deputi operasi SKK Migas mengatakan, dengan masifnya pengeboran saat ini, maka produksi minyak di blok rokan pada tahun 2022 diperkirakan bisa naik, menjadi 175.000 sampai 180.000 BPH. Setelah 9 Agustus, PHR akan lebih masif lagi melakukan pengeboran. Minggu ini atau bulan ini menurutnya akan ada tambahan 3 rig pengeboran, sehingga produksi bisa dipastikan akan naik. Tahun depan produksi akan naik, saat ini sedang bahas pre-work program dan budget. Belum BPNB untuk kejar target di 2020, tapi diindikasikan naik kembali sekitar 175 hingga 800.000 BPH, bisa ke arah sana. PT Pertamina Persero melalui PT Pertamina Hulu Rokan akan mengebor 161 sumur pasca alih kelola di blok rokan, yang akan dimulai pada 9 Agustus 2021. Jumlah pengeboran sumur yang telah direncanakan pada tahun ini, pihaknya bakal melanjutkan komitmen pengeboran yang telah ditekan oleh PT Saffron Pasifik Indonesia. Bakal ada tambahan 77 sumur dari komitmen CPI yang tidak selesai sampai dengan masa alih kelola pada 9 Agustus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.